Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuma lagi di channel yang akan selalu memberikan informasi seputar tanaman dan pertanian yang bisa menjadi inspirasi motivasi usaha budidaya tanaman kali ini kita akan berbagi informasi tentang jenis tanaman yang cepat panen hanya 30 hari dan dapat ditanam di lingkungan rumah yang mungkin teman-teman tertarik untuk membudidayakannya pertanian menjadi peluang usaha yang sangat menggirkan dengan pertani kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar tak kalah dengan usaha di bidang lainnya namun untuk teman-teman yang ingin mendapatkan keuntungan lebih cepat bisa membudidayakan tanaman yang cepat panen hal ini bisa menjadi inspirasi petani pemula yang ingin mendapatkan labat lebih tinggi dalam waktu cepat di samping memilih tanaman yang lebih cepat panen Anda juga perlu melakukan budidaya dengan tepat budidaya tanaman yang cepat panen harus Anda lakukan dengan benar dengan benar supaya hasil panen yang didapat lebih melimpah menanam tanaman cepat panen yang berupa sayuran di rumah bisa memberikan banyak manfaat salah satunya adalah bisa memenuhi kebutuhan makanan dengan praktis serta bisa dijadikan sebagai ladang bisnis yang menggiurkan tak hanya itu, tanaman juga memiliki segudang manfaat untuk tubuh setiap orang mulai dari meningkatkan sistem imun hingga mencegah kanker tak heran, bahan makan satu ini hampir sering ditanam di banyak unian berikut adalah beberapa tanaman sayuran yang cepat panen dan dapat ditanam di lingkungan rumah yang mungkin teman-teman tertarik untuk membudidayakannya yang pertama adalah sayur bayam tanaman bayam memiliki waktu yang relatif singkat untuk tumbuh dan dapat dipanen yaitu sekitar 1 sama dengan 1,5 bulan bayam sendiri dapat ditanam sepanjang tahun baik di dataran rendah maupun dataran tinggi juga di areal kebun atau pekaran rumah bayam juga bisa ditanam di dalam media polybag atau di media pot waktu penanaman yang baik adalah saat awal musim hujan atau awal musim kemarau 2. kangkung sayuran kangkung juga menjadi salah satu tanaman yang dengan usia panen yang cukup singkat yaitu sekitar 30-40 hari kangkung sendiri tergolong pada jenis tumbuhan yang mudah tumbuh di berbagai musim 1. tanaman ini juga dapat dihidup di lahan yang sempit dengan menggunakan sistem hidroponik atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan media polybag atau media pot untuk menanam atau budidaya kangkung 3. selada masa panen yang umum pada tanaman selada hidroponik dan selada di lahan berisar antara 2-3 bulan dihitung setelah persamaan tanaman ini dapat tumbuh dengan cepat terutama saat musim hujan atau cuaca yang dingin selada sendiri cocok ditanam bersamaan dengan wortel 4. sawi hijau umur panen sawi hijau paling lama adalah 17 hari dan paling pendek 40 hari sebelum memanen perlu dilihat terlebih dahulu fisik tanaman seperti warna, bentuk, dan ukuran daun kemampuan tumbuh dari tanaman ini cukup mudah asalkan ketersediaan air terpenuhi sawi hijau juga tetap harus memperoleh sinar matahari yang cukup untuk tumbuh 5. lobak usia panen lobak memiliki rentang waktu yang cukup luas bergantung pada jenis yang ditanam namun, usia panen rata-rata dari lobak relatif cepat beberapa jenis lobak dapat dipanen saat usia 3 minggu dan ada pula yang baru dapat dipanen setelah usia 60 hari seperti lobak putih 6. buncis secara teknis budidaya tanaman buncis tergolong cukup mudah dan berproduksi dengan baik pada hampir seluruh ketinggian buncis sendiri dapat dipedakan menjadi dua jenis yaitu tipe tegak dan tipe merambat untuk buncis tipe tegak dapat dipanen saat usia sekitar 45 hari setelah tanam sedangkan untuk tipe merambat dapat dipanen pada usia sekitar 60 hari setelah tanam 7. mentimun mentimun tergolong tanaman sayuran buah musim musim atau berumur pendek sayuran ini mulai dapat dipanen pada umur 35 hari setelah penanaman buah yang siap dipetik berwarna hijau budar kebutih-butihan panen ini dapat dilakukan dengan interval 2-3 hari sekali hingga 15 kali panen itulah beberapa pilihan tanaman sayuran yang mungkin teman-teman tertarik untuk membudidayakannya semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya para pecinta tanaman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati